Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang, banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adil Latuh, Syekh Wahbah Zuhaydi. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adil Latuh, dicetak oleh Gemah Insani Pres Jakarta. Sudah terjemah ke bahasa Indonesia, panjangnya satu meter, harganya sejuta lapan ratus. Di sana disebutkan, perempuan kalau hamil menikah, nikahnya sah. Dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya. Maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, udah berapa bulan. Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu tanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu, mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, Hai menantuhu. Gitu dia. Hai. Itu tandu-tandu. Aku terima yang ini kan tanya tunai. Yang sikolah ya. Nikahnya sah. Tidak perlu diulang. Anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul empat masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah lah. Bin kardus, bin botol. Dua. Kalau anak pertama lahir laki-laki. Lahir anak yang kedua padusi. Perempuan, perempuan. Nanti anak yang pertama itu tidak bisa mewalikan nikah hadiahnya. Dek apa? Dek ini sudah saudara seamak. Saudara seamak tidak bisa jadi wali. Tiga. Kalau si bapak mati, si anak tidak dapat harta warisan. Dek tidak ada hubungan nasab. Nampak sampai. Kalau si anak yang pertama anak gadis cantik jelita, dipinang oleh laki-laki. Si bapak tidak bisa menjadi wali. Karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali hak. Hakim, Pak Kuah. Apa salah saya, Pak Ustaz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA tidak laku, Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Amor sebenarnya, Amor mengerti tahu salahnya. Tapi dia hanya maksar juga. Itulah salahnya. Lah, jalan. cuidapnya. laki yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.